Dari pelalawan kita beralih ke Rokan Hulu Sudara, Bupati Rokan Hulu Haji Sukiman meresmikan rumah restoratif justis yang berada di Desa Pasir Baru, Kecematan Terambah, Kabupaten Rokan Hulu. Bupati Rokan Hulu mengapresiasi dibentuknya program rumah restoratif justis yang diluncurkan oleh Kejaksaan Negeri, Kabupaten Rokan Hulu. Rumah ini didirikan guna kepentingan masyarakat agar nantinya permasalahan yang dianggap ringan bisa diselesaikan secara kekeluargaan ataupun melalui rumah restoratif justis. Rumah ini pertama kali didirikan di Rokan Hulu dan kedepannya jika berjalan dengan baik, besar kemungkinan akan didirikan di setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Sekarang ini sedang berupaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan manakala terjadi. Mungkin salah paham yang sudah menyelesaikan di tanah, mungkin penjurian, mungkin lagi susila, yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, di mana melibatkan para desa, toko masyarakat, dan dari kejaksaanan. Sehingga tidak sampai ke Meja Ijo, masalahnya sudah dapat diselesaikan di desa. Bupati Rokan Hulu, Haji Sukiman mengatakan bahwa kejari saat ini berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan hukum, sehingga permasalahan yang ada dapat diatasi dengan mudah. Program dari pemerintah kejaksaan agung, pusat, ini geberakan kejaksaan, kita harus sebut bola lah. Jadi kita ini lama ini kan orang takut atau bagaimana, kita harus mulai aktif. Jadi kita membantu kasus-kasus yang ceritanya ada pesawat-pesawatannya khusus, tidak semua kasus harus diselesaikan begini, enggak. Tadi sudah saya bacakan pada mas Bedato tadi, jadi ada pesawat khusus yang intinya yang kecil, kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000, kesusilaan itu pun dah boleh. Jadi ada atasnya, enggak semua bisa dikembalikan seperti semua, tidak. Tapi syaratnya harus tidak ada pembalasan. Itu ada satu keikhlasan dari pihak korbannya. Jadi kita membantu ke masyarakat semuanya. Kembalikan ke masyarakat, kekotokan ajaknya, kita ajak bicara, kita damaikan secara keseluruhan. Kejari Rokan Hulu, Priwi Caksono, menambahkan bahwa hari ini kejaksaan jemput bola dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Muhammad Soeh Henry, TVRI Riau, melaporkan.